Lama tak nongol di TV, artis Abdul Latif alias Adul ternyata banting setir menjalankan bisnis baru. Artis Adul menjalankan bisnis kuliner pecel lele bersama sang istri. Aksi artis Adul jualan pecel lele bersama istri pun sempat viral di media sosial. Adul membenarkan bahwa kini membuka warung pecel lele untuk menyambung hidup. Usaha pecel lele Adul ini beralamat di haji batong dekat sualain kecil, tepatnya di belakang sekolah internasional kawasan Pondok Indah. Kini, Adul sehari-hari sibuk berjualan pecel lele dibantu oleh istrinya. Komedian ini pun menceritakan soal bisnis pecel lelenya saat menjadi bintang tamu di acara Brownies Trans TV, Rabu, 16 November 2022. Adul mengatakan bahwa ia dan istri memiliki tugas masing-masing. Di warung pecel lelenya itu, Adul menawarkan banyak menu yang bisa dinikmati. Warung pecel lelenya itu buka mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Ia menyebut sebagian besar pembelinya adalah anak indekos. Komedian yang kerap dipasangkan dengan komeng ini bersyukur, usaha dagangannya selalu habis. Untuk bahan baku ikan lele, Adul belanja langsung ke pasar. Meski kini harus berjualan pecel lele, Adul sangat bersyukur dengan pekerjaannya. Kala disinggung lebih untung jadi artis atau dagang pecel lele, Adul akui semuanya menghasilkan. Apapun usaha yang dijalani, Adul mengatakan yang terpenting harus berkah. Adul mengungkapkan bahwa istrinya sangat mendukungnya untuk membuka bisnis kaki lima itu. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!